Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semuanya Yang kami hormati Ibu pimpinan Beserta Bapak Ibu Anggota Komunis 10 DPRR yang kami hormati Kami banggakan, kami muliakan Ijinkan sebelum kami memaparkan yang dikandung daripada rancangan SIS Dignas ini Perkenalkan, saya Ali Rahim Selaku Sekretari Jenderal Pembesar PGRI Di sebelah kanan saya Saudara Dr. Sumadiansa Kusuma Perdana MPD Beliau adalah Ketua Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Satu-satunya Kain Bapak Perempuan Ada Dr. Randa Rahmawati, ARMM Beliau adalah Ketua Departemen Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan Berikutnya ada Pak Dr. Andrus Dudung Abdul Qadir, MPD Wakil Sekretari Jenderal Berikut Dr. Andrus Satu Raman Oktavian MPD Wakil Bendahara, Punggul Besar PGRI Terima kasih Ibu Dalam kesempatan ini Saya mengantarkan Nanti untuk menyampaikan tentang Perjuangan ini Jurubicara kami adalah Saudara Dr. Sumbar Diansa Perdana Kusuma Namun sebelumnya kami ingin mengantarkan Bapak Rancangan Undang-Undang Sistiknas Penghilangan tunjangan profesi adalah Pleman atas profesi dan pelecehan terhadap Harkat Martabat Guru Oleh karena Rancangan itu belum sampai kepada Komisi 10 Kami ingin menekankan satu saja di dalam perjuangan ini Yaitu adanya rancangan Undang-Undang Sistiknas Periode April 2022 Dimana disitu ada pasal 127 Yang sekarang yang periode Agustu 2022 Itu dihilangkan Oleh karena itu kami mengharapkan Kepada Komisi 10 Untuk memasukkan kembali Karena itu roh Daripada profesi itu sendiri Dengan kata lain Untuk membendung Aksi gerakan yang dilakukan Oleh anggota kami yang tersebar Dari 8.300 kecematan di Indonesia Bapak Ibu 516 Kabupaten-kota ada Yang dimekarkan dua Yang sudah masuk menjadi pengurusan 34 provinsi Yang tiga di Papua Masuk belum masuk Dengan besar ini Sangat mengharapkan Agar tunjangan Profesi guru Dan tunjangan profesi dosen Dan tunjangan kemaslahan dosen Mendapatkan haknya Sampai dengan usia pensiun Kata kuncinya Itulah bagi pengurus besar PG Harga mati bagi kami Jadi Untuk mengawal itu Bapak Karena ini ada Mulai dari tingkat ranting Kesempatan Kabupaten-kota Sudah mulai bersiap Dengan aksi Nah untuk meredamkan Aksi ini Sudah berantentu Kami silahkan sepenuhnya Agar Rancangan yang ada pada Apel 2022 Tentang rancangan Undang Sis Dignas Yang tertutup di situ Tetap dikembalikan Untuk pembahasan menjadi Penetapan itu Sehingga dengan demikian Roh daripada Undang-undang guru dan dosen Itu tetap ada Di dalam Undang-undang Sis Dignas Yang akan Dibahas dan akan Ditetapkan Ditetapkan oleh DPR DRI Bersama Pemerintah Dalam ini Presiden Republik Indonesia Itulah barangkali Bapak Ibu Pengantar saya Sekaligus nanti Saya minta kepada Saudara Doktor Sumardian Untuk Menyampaikan Mati ini Kepada Kita semuanya Terima kasih Assalamualaikum Baratulahi Wabarakatuh Merdeka Merdeka Baik kepada Pak Sumardian Sah Bisa dilanjutkan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Selamat sejahtera Untuk kita semua Yang saya hormati Pimpinan Sidang Pak Fakih Bapak Ibu Yang kami muliakan Dari Komisi 10 DPR Sahabat-sahabat kami Dari IGI Dari Poros Pelajar Nasional Dan juga Sahabat kami Dari PLKP Dan tentunya Kawan-kawan Pengurus Besar Percatuan Guru Republik Indonesia Salam hormat Dari Ibu Ketum Hari ini Beliau mendampingi cucunya Karena sedang Dioperasi Di Semarang Insya Allah Ketidahadiran beliau Tidak mengurir Rasa hormat kami Dari PP-PGRI Mohon izin Ditampilkan Dari slide awal Kami akan Menyampaikan Beberapa Pokok-pokok pikiran Dari kami Selaku Pengurus Besar Persatuan Tunggu Republik Indonesia Yang pertama Bagi kami Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Yang di dalamnya Terjadi penghilangan Tunjangan profesi Merupakan Pelemahan Atas profesi Dan juga Precehan Terhadap Harkat Martabat Guru Kemudian Sebagaimana kita Kenal Di dalam slide Yang di depan Menteri Pendidikan Dan kemudian Ristek Seringkali Mengungkapkan Kalimat sejarah Yang terbaru Dia mengatakan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Akan menjadi Rancangan Undang-Undang Yang bersejarah Kemudian Kalau kita ingat Ketika beliau Pertama kali dilantik Menjadi Menteri Beliau mengatakan Saya tidak mengenal Masa lalu Kami hanya mengenal Masa depan Namun ironis Di dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Sejarah Indonesia Yang merupakan Pokok pikiran bangsa Identitas kita Sebagai sebuah bangsa Tidak dijadikan Sebagai muatan Pelajaran wajib Dan Jika Dia Tidak Belajar dari sejarah Maka nanti Akan terjadi Malah petaka Bagi Republik ini Dan itu sudah terjadi Dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Oke lanjut Kemudian Mengapa PGRI sebagai Sebuah organisasi Profesi Wajib Dilibatkan Dalam berbagai Kebijakan pendidikan Karena kita Kan berbicara sejarah Yang pertama PGRI merupakan Organisasi profesi Kertua Yang dimulai Dari tahun 1912 Melalui perkumpulan Guru Hindia Belanda Kemudian Tahun 1932 Perkumpulan Guru Indonesia Dan menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia Pada 25 November 1945 Kami memiliki 3,4 juta Anggota Yang tersebar Dari mulai Tingkat ranting Kecamatan Kabupaten Kota Provinsi Dan sampai Pengurus besar Kami bersifat Unitaristik Dosen Guru Tenaga Kependidikan Pensiunan Semua melebur Menjadi satu Kami sangat Inklusif Kemudian kami Sangat independen Kami tidak Terikat oleh Partai politik Manapun Bahkan Terkait dengan Undang-undang sistem pendidikan nasional Yang didalamnya terdapat Kode etik Kami merupakan Organisasi guru pertama Yang memiliki kode etik Itu dilahirkan pada Kongres PGRI ke-12 Di Jakarta Sekitar tahun 1973 Kami sebagai sebuah Induk organisasi Memiliki perangkat Terlengkapan organisasi Mulai dari lembaga Bantuan Hukum Yayasan Penyelenggara Pendidikan Asosiasi Profesi PGRI Smart Learning Center and Character Lembaga Kajian Dan juga Perempuan PGRI Terakhir Kami membuat Sebuah Persekutuan Melalui negara-negara ASEAN Di Tampak Korea Selatan Dalam bentuk ACT ASEAN Council of Teachers Yang itu kami lakukan Di DKI Jakarta Diancol Kami juga ikut Melahirkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 Dan kami terlibat aktif Ketika Undang-Undang Guru Dan Dosen lahir tahun 2005 Kepres nomor 78 Tahun 94 Semakin menegurkan Posisi kami Sebagai organisasi guru Pertama di Indonesia Hari Guru Nasional Diperingati bersamaan Dengan hari lahirnya PGRI sebagai organisasi Nah itulah mengapa PGRI memang wajib Dilibatkan Dalam berbagai kebijakan Pendidikan di Republik ini Kemudian selanjutnya Mengapa Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Perlu diperbaiki Ada 4 poin Yang menjadi catatan kami Yang pertama Secara substansi Bidang pendidikan Yang sebelumnya diatur Dalam Undang-Undang Nomor 20 Undang-Undang Nomor 14 Undang-Undang Nomor 12 Itu masih banyak Yang secara substansial Belum termuat Di dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Apalagi jika kita Mengatakan Rancangan Undang-Undang Ini bersifat Omnibus Law Yang kedua Keberadaan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Ini Masih menyisakan Polemik Dan juga penolakan Dari berbagai elemen Masyarakat Mengapa Karena penyusunannya Tergesa-gesa Diam-diam Tidak transparan Minim keterlibatan Ahli dan juga Partisipasi publik Lalu yang ketiga Kita jalan Ataupun roadmap Pendidikan Yang seharusnya Menjadi prasarat Ataupun menjadi acuan Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Itu belum selesai Dituntaskan Karena itu Kami juga menyambut baik Usul dari Komisi 10 DPR Dalam hal ini Kang Saiful Huda Untuk melakukan Pembentukan Tim Gabungan Atau Pokja Nasional Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Dari berbagai Unsur Organisasi Ataupun Unsur Kepakaran Dan yang sangat Mencoreng kami Adalah Hilangnya Ayat Tunjangan Profesi Dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Versi Bulan Agustus Oke lanjut Historia Ripete Dejavu Sejarah Berulang Mari kita melawan Lupa Hilangnya Tunjangan Profesi Sebetulnya bisa kita lacak Melalui beberapa fakta Historis Yang pertama Kita ingat Tahun 2015 Ketika Kemendik Butristek Dengan rapat Bersama Komisi 10 Ingin menghapus Tunjangan Profesi Guru Lalu tahun 2018 Sri Mulyani Selaku Menteri Ekonomi Menyatakan Besarnya Tunjangan Profesi Dalam bentuk sertifikasi Tidak mencerminkan Kualitas Pendidik Dan hanya Dianggap Membebankan APBN Lalu kemudian PLTK Balitbank Pak Toto Supra Yitno Pada tahun 2021 Ketika rapat juga Dengan Komisi 10 DPR Menyatakan TPG belum memberikan Dampak positif Terhadap peningkatan Kualitas pembelajaran Karena itu Pemerintah berencana Memberikan TPG Hanya kepada guru Yang berprestasi saja Dan sejarah terjadi Fakta terjadi Tahun 2019 Kawan-kawan kita Di kalangan Guru Satuan Pendidikan Kerjasama Guru-guru SPK Yang didalamnya Juga ada kurikulum nasional PPKM Bahasa Indonesia Kemudian agama Tunjangan profisinya Dihentikan Oleh Perdirjen GTK Dan juga Persesjen Kemendikbud Artinya apa? Penghilangan Tunjangan profisi Nyata adanya Dimulai dari Kalangan guru-guru SPK Lanjut Bapak Ibu sekalian Sesungguhnya Draft rancangan Undang-undang sistem pendidikan Nasional ini Yang kita lihat Dari versi bulan April Pasal 127 Kemudian versi bulan Agustus Pasal 105 Mengenai hak Kesejahteraan guru Sesungguhnya mengalami Kemunduran Kami menyatakan Terjadi kemunduran Mengenai profesi guru Mengenai hak Kesejahteraan guru Apalagi jika kita Bandingkan Dengan undang-undang guru Dan dosen Pasal 14 sampai 20 Untuk guru Dan pasal 51 sampai 60 Untuk kalangan dosen Selanjutnya Silakan Saya coba Kutip pasal 14 Undang-undang guru Dan dosen Ada dua Pasal yang hilang Yang itu Sesungguhnya berbeda Dengan spirit Negara Untuk membentuk Merdeka belajar Dan guru merdeka Di dalam pasal 14 Undang-undang guru Dan dosen Di sana dikatakan Di antara Hak guru adalah dua Memiliki kesempatan Untuk berperan Dalam penentuan Kebijakan pendidikan Lalu memperoleh Kesempatan Untuk mengembangkan Dan meningkatkan Kualifikasi akademik Dan juga kompetensi Dua hak ini hilang Dalam draft Rancangan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Versi April Ataupun versi Agustus Bisa dibayangkan Ketika guru Dibelenggu Tidak bisa terlibat Dalam kebijakan Bisa dibayangkan Ketika guru Dihambat karirnya Untuk melakukan Peningkatan kompetensi Ataupun penjenjang pendidikan Keselanjutnya Lalu di dalam Pasal 15 Undang-undang guru Dan dosen Di sana jelas Guru berhak Mendapatkan penghasilan Di atas kebutuhan Hidup minimum Yang di dalamnya Ada gaji pokok Tunjangan yang melekat pada gaji Serta penghasilan lain Berupa tunjangan profesi Tunjangan khusus Bagi saudara-saudara kita Di diri terpencil Dan juga tunjangan kehormatan Bagi dosen Ataupun guru besar Yang mana Itu pun masih ditambah oleh Masalah tambahan Yang terkait dengan Tugasnya sebagai guru Berdasarkan prinsip Penghargaan dan prestasi Siapa yang bertanggung jawab Memberikan Kebutuhan hidup Di atas minimum Pemerintah pusat Bersama dengan Pemerintah daya Oke selanjutnya Lalu di dalam Pasal 15 Undang-undang guru dan dosen Di sana juga Dikatakan Pasal-pasal Tunjangan profesi Saya sebut Tunjangan profesi guru Pasal 16 Ayat 1-6 Tunjangan fungsional Pasal 17 Ayat 1-3 Tunjangan khusus Pasal 18 Ayat 1-4 Pasal 19 Tentang masalah tambahan Poin-poin Yang menginginkan Agar guru Mendapatkan Kesejahteraan Di atas minimum Hilang Dalam Rancangan undang-undang Sistem pendidikan nasional Versi bulan Agustus Bisa dibayangkan Undang-undang guru dan dosen Yang mengangkat Harkat martabat kami Sebagai profesi guru Dengan Kesejahteraan Di atas minimum Dengan tambahan Maslahat dan Tunjangan profesi Dijadikan standar minimum Bahkan dibawah Standar minimum Karena tidak Semua daerah Mendapatkan Tunjangan Kinerja Kawan-kawan kita Di Sulawesi Tengah Dia hanya dapat Gaji pokok Dan tunjangan profesi Lalu kawan-kawan kita Di perbatasan Antuang Timur Yang harusnya dapat Tunjangan khusus Tunjangan daerah 3T Daerah terpencil Tidak dapat Di Kalimantan Tengah Kawan-kawan kita Yang sudah dapat Sertifikasi Dia tidak dapat lagi Tunjangan kinerja daerah Lalu di daerah Banten Kawan-kawan kita Di provinsi Dapat tunjangan kinerja Namun di kabupaten Berbeda-beda Di rangkas bitung Dia dapat Di lebak Dia tidak dapat Bisa dibayangkan Ketika guru Kedepan Kembali ke masa Umar Bakri Hanya Mendasarkan dirinya Kepada gaji pokok Kepada tunjangan khusus Yang tidak semuanya dapat Kepada tunjangan fungsional Yang jumlahnya Tidak signifikan Kepada tunjangan kinerja Yang semua daerah Tidak dapat Tergantung kekuatan APBD Tunjangan profesi Sangat dibutuhkan Oleh guru-guru kita Di seluruh Indonesia Oke selanjutnya Lalu kemudian Kita bandingkan Draft rancangan undang-undang Versi bulan April Di sana Dalam pasal 127 Masih tertera Kalimat tunjangan Walaupun juga Tidak dijelaskan Secara komprehensif Tunjangan yang dimaksud Seperti apa Berbeda dengan undang-undang 14 Dan 2005 Yang sangat detail Menjelaskan itu Dan di dalam Rancangan versi Agustus Pasal 105 Kalimat tunjangan hilang Ketika kalimat Tunjangan hilang Maka otomatis Tunjangan profesi Tunjangan khusus Dan juga tunjangan kehormatan Tidak ada sama sekali Oke selanjutnya Ini Bapak Ibu sekalian Ada pasal yang hilang Pasal 127 Ayat 2 sampai 10 Di dalam versi Agustus hilang Kemudian selanjutnya Nah ini yang menarik Kami akan mencoba Mengkritisi mengenai Pernyataan Kemendikbud Dalam taklimatnya kemarin Dalam pasal 105 Rancangan undang-undang Versi Agustus Di sana dikatakan Dalam menjalankan Tugas keprofesionalan Pendidik berhak Memperoleh penghasilan Pengupahan Dan jaminan sosial Sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan Yang setelah kami baca Pada bab penjelasan Sesungguhnya yang dimaksud Dengan peraturan Perundang-undangan Adalah bagi guru dan dosen Merujuk kepada Undang-undang ASN Nomor 5 tahun 2014 Dan bagi guru atau dosen swasta Merujuk kepada Undang-undang ketenaga kerjaan Lagi-lagi penurunan Terjadi kemunduran Yang semula kita mendapatkan Kesejahteraan di atas minimum Kini dianggap minimum Ini merupakan Sebuah analogi Dimana kita disamakan Dengan buruh Dilemahkan profesinya Dilecahkan Harkat martabatnya Dilecahkan Harkat martabatnya Oke selanjutnya Bapak Ibu sekalian Lalu Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Versi Agustus Di dalam ketentuan peralihan Ini yang menjadi Legitimasi Kemendik Putri Stek Untuk menyatakan Bahwa Tunjangan profesi Masih ada kok Tidak dihapus Kami juga punya pandangan kritis Memang Tunjangan profesi Masih ada dalam Rancangan Undang-Undang Tapi Nah tapinya ini Tidak pernah dijelaskan Tapinya itu adalah Tunjangan profesi Itu ada di dalam Ketentuan peralihan Saya akan bacakan Dalam pasal 145 Yang merupakan Kritikal Pasal Di sana disebutkan Setiap guru dan dosen Yang telah menerima Tunjangan profesi Tunjangan khusus Dan atur tunjangan kehormatan Sebagaimana diatur Dalam Undang-Undang 14 Tahun 2005 Sebelum Undang-Undang ini Diundangkan Tetap menerima Tunjangan tersebut Artinya benar Kalimat pemerintah Yang menyatakan Tunjangan profesi Masih ada kok Masih tetap diberikan Tapi Nah tapinya ini Kemudian ayat 2 Setiap guru dan dosen Sebagaimana yang dimaksud Pada ayat 1 Menerima besaran penghasilan Yang sama Dengan penghasilan Pengupan yang diterima Sebelum Undang-Undang diundangkan Pasal 147 Peraturan pelaksanaan Dari Undang-Undang ini Harus ditetapkan Paling lambat 2 tahun Sejak Undang-Undang ini Diundangkan Artinya apa Kalaupun tunjangan profesi Masih ada Diberikan kepada guru-guru Yang sudah mendapatkan Berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2005 Sesungguhnya usianya Tidak akan lama Maksimal hanya 2 tahun Karena setelah Undang-Undang Yang baru disahkan Maka kita tidak memikir Landasan hukum Lalu bagaimana Kalau ini sudah diundangkan Pasal ini sudah tidak berlaku Lagi Artinya tunjangan profesi Tidak akan bisa dibayarkan Karena sekali lagi Masa peralihan Hanya berlaku 2 tahun Pemerintah hanya bisa Memberikan pembayaran Selama 2 tahun Di masa peralihan Dan Bisa dipastikan Tahun 2024 Tunjangan profesi Benar-benar hilang Bagi guru dan dosen Tunjangan khusus Benar-benar hilang Bagi kawan-kawan kita Di daerah terpencil Tunjangan kehormatan Benar-benar hilang Bagi kawan-kawan kita Yang ada di perguruan tinggi Oke selanjutnya Kemudian kita juga bisa melihat Pada ketentuan penutup Pasal 148 dan 149 Terjadi inkonsistensi Di dalam 148 Dikatakan Jika Undang-undang 14 2005 Undang-undang 20 Tahun 2003 Undang-undang 12 Tahun 2012 Itu masih berlaku Namun di pasal 149 Juga dicatakan Bahwasannya undang-undang Itu tidak berlaku Setelah undang-undang yang baru Disahkan Kami melihat ini Inkonsistensi pasal Jika penempatan ayat Atau pasal Bukan ada di dalam Batang tubuh Jika penempatan pasal Bukan ada di dalam Batang tubuh Melainkan hanya di peralihan Atau ketentuan penutup Maka bisa dipastikan Guru tidak akan bisa menuntut Dan tidak ada keharusan Bagi pemerintah Jadi kalau memang Pemerintah ingin berpihak Kepada guru Maka masukkan di dalam Batang tubuh Bukan dicantumkan di dalam Peralian yang sifatnya Hanya sementara Atau dilampirkan di dalam Bagian penutup Dan tidak bermakna apapun Itu catatan kritis kami Maka kesimpulannya adalah PGRI sebagai sebuah Organisasi profesi pertama Dan tertua di Indonesia Wajib dilibatkan Dalam berbagai Kebijakan pendidikan Yang kedua Rancangan undang-undang Sistem pendidikan nasional Perlu diperbaiki Kami mendukung Rancangan undang-undang ini Sebagai sebuah Pemajuan untuk dunia pendidikan Namun catatan-catatan kritis Juga harus diakomodir Dan harus diperbaiki Lalu pembentukan tim Gabungan atau pekerjaan nasional Rancangan undang-undang Sistem pendidikan nasional Dari berbagai unsur Organisasi mumpul kepakaran Perlu dibangun Agar tidak terjadi polemik Di masyarakat Tunjangan profesi Harga mati Bagi kami Tunjangan bagi guru Tunjangan bagi dosen Tunjangan khusus Bagi teman-teman Daerah terpencil Dan 3T Serta tunjangan kehormatan Bagi guru besar Kembalikan ayat tentang Tunjangan profesi guru dan dosen Tunjangan khusus Dan juga tunjangan kehormatan Kalau kita kutip pada Draft versi bulan April Pasal 127 ayat 10 Bahkan kalau mau Lebih baik lagi Agar guru lebih sejahtera Tidak kembali ke zaman Umar Bakri Berikan guru Kesejahteraan di atas minimal Dan kemaslahan tambahan Sebagaimana tertuang Dalam undang-undang guru dan dosen Nomor 14 Sementara 2005 Pasal 14 sampai 20 Untuk guru Dan pasal 51 sampai 60 Untuk dosen Dan akhir kata Niat baik saja Tidak cukup Niat baik saja Tidak cukup Melainkan perlu dituliskan Dalam batang tubuh Perundang-undangan Agar mengikat secara Norma hukum Dan terakhir Kami melakukan Sebuah gerakan sosial Petisi online Per hari ini Sudah terkumpul Hampir 17 ribu Menyatakan dukungan Tadi Pak Sekjen Menyatakan 3,4 juta Anggota kami Tersebar di daerah Dan jika Pemerintah Tidak memperhatikan kami Sebagai sebuah Organisasi besar Maka Yang terjadi Bisa saja Ada gerakan sosial Namun sebelum itu terjadi Kami akan konsisten Mengawal melalui Perjuangan intelektual Perjuangan politik Dan akhirnya Kami adalah Mitra strategis pemerintah Kami dukung yang baik Untuk guru Untuk dosen Namun apabila Ada hal yang merugikan Bagi guru Bagi dosen Pada titik itu PGRI tidak akan pernah berhenti Untuk bersuara lantang Milai Taufik Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih pimpinan Itulah Paparan yang disampaikan Oleh Juru bicara kami Kata Kunci Intinya kami Hanya menyatakan Seperti yang Kesimpulan tadi Tunjangan profesi Guru dosen Harga mati Untuk menghindari Akses Daripada gerakan Anggota kami Yang 3,4 juta Terakhir Kami serahkan Sepenuhnya Kepada Pimpinan Usulnya Komisi 10 Dan umumnya Anggota DPR RI Yang ada Di tempat Yang sangat Mulia ini Untuk memastikan Pasal-pasal Tentang Sejahtera guru Tetap Terjamin Ada Kata kuncinya Tunjangan Profesi guru Dan dosen Mereka menerima Sampai dengan Usia Pensiun Itu barangkali Paparan dari kami Terima kasih Mohon maaf Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh